Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk melakukan perjalanan kiri. Kau hilang, gak usah pakai banyak cap cicot lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah memenangkan pertandingan. Semua orang pun berpesta Ria dan Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan cincin yang berisi 500 inti sihir bintang 5 dan 20 inti sihir bintang 6. Selain itu, pada saat ini Xiaoyan juga mendapatkan pilih yang menentang surga. Setelah berpesta Ria, Xiaoyan dan yang lainnya segera diantar menuju ke wilayah jauh dari klan Yao. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal satu sama lain hingga akhirnya kelompok Xiaoyan melesat pergi. Pada saat ini suasana hati kelompok Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu. Wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius dengan lingkungan yang begitu sunyi. Malam hari diliputi dengan kegelapan yang benar-benar tak berhujung. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah pembunuhan seperti sebelumnya akan berlanjut. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun dengan hati-hati memindai kekejauhan. Setelah memastikan bahwa tidak adanya yang aneh, Xiaoyan pun secara singkat menjelaskan kepada Zeni dan yang lainnya. Xiaoyan menceritakan mengenai orang-orang yang dikirim oleh beberapa vaksin yang tidak diketahui dengan tujuan untuk membunuh Xiaoyan. Mendengar cerita dari Xiaoyan ini, Zeni pun bertanya kekuatan macam apa yang begitu berani. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia juga tidak tahu persis kekuatan macam apakah itu. Xiaoyan juga tidak tahu berasal dari vaksin manakah orang-orang itu dikirim. Di tengah-tengah kebingungan ini, Zeni pun segera berkata bahwa sekarang bukan waktunya untuk membahas permasalahan ini. Malam sudah tiba dan benar-benar sangat bagus untuk melakukan penyergapan di sini. Selain itu karena musuh telah mengirinkan gelombang pertama yang gagal, maka sangat mungkin untuk mengirim gelombang kedua. Selain itu setelah kegagalan pembunuhan pertama, tentu saja orang yang dikirim untuk kedua kalinya seharusnya memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh ceroboh. Menanggapi hal tersebut, Zying pun segera bertanya lalu apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Zeni pun merenung sejenak dan berkata adalah menghadapi bahaya yang tidak diketahui seperti ini. Tapaknya mereka pada saat ini hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mereka kembali menuju ke klan Yao dan meminta pemimpin klan Yao untuk mengirim pesan kepada Kaisar Iblis dan Li Shaolong. Mereka harus meminta Kaisar Iblis dan Li Shaolong mengirimkan beberapa orang. Sementara itu yang kedua adalah karena hanya ada mereka berempat maka mereka memiliki keuntungan menjadi kecil dan fleksibel. Dengan begitu mereka akan lebih mudah menyelinap kembali ke Xiao Mansion. Begitu Zeni selesai berbicara mata Xiaoyan pun seketika melewati semua orang. Xiaoyan melihat keutan yang tidak jauh dan mengelah nafas. Xiaoyan berkata bahwa semuanya benar-benar sudah terlambat. Xiaoyan menangkap lebih dari belasan aura yang tersembunyi yang berada di hutan. Sosok-sosok ini pun segera bergerak dengan kecepatan yang menajukan mendekat ke arah kelompok Xiaoyan. Kecepatan yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa musuh yang datang benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan Xiaoyan segera memegang pedang kuno api surgawi. Api biru keabu-abuan langsung menyebar dari pedang milik Xiaoyan dan menyelimuti celuruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini bersiap. Tak lama lebih dari belasan sosok yang bersembunyi di hutan segera keluar dari gelapnya malam. Namun pada saat ini mereka tidak bergerak dan hanya menetap ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini total ada 18 orang dan mereka semua terlihat sangat binasa. Mereka menggunakan pakaian seragam berwarna merah tua. Namun meskipun begitu pada saat ini kelompok Xiaoyan sama sekali tidak bisa melihat kekuatan dari ke-18 orang ini. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam pemikiran mereka. Xiaoyan berpikir setidaknya 18 orang ini adalah Dodi bintang 5 atau lebih. Pada saat ini kelompok Xiaoyan dengan cepat mempelajari situasinya dengan jelas. Pada saat yang bersamaan di sisi lain seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin di antara 18 orang itu segera membuka mulutnya. Ia pun bertanya kepada kelompok Xiaoyan apakah ini adalah tuan muda Xiaoyan. Mendengar pertanyaan itu Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya segera tercengang. Mereka mengerutkan kening dengan tak percaya karena tidak banyak orang yang bisa memanggil Xiaoyan dengan sebutan tuan muda. Setidaknya sebutan tersebut tidak akan keluar dari mulut orang-orang yang ingin membunuh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini masih waspada segera bertanya siapakah sosok tersebut. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini pria parubaya yang merupakan pemimpin itu pun seketika tersenyum dan berkata seharusnya mereka tidak salah orang. Setelah itu ia mengangkat tangannya dan melambaikan ke 17 orang yang berada di belakangnya. Melihat hal ini kelompok Xiaoyan pun seketika menjadi semakin waspada. Namun bersamaan dengan itu pria parubaya tersebut pun seketika mengeluarkan token di tangannya. Ia pun segera memimpin 17 orang yang berada di belakangnya untuk tunduk kepada Xiaoyan. Pemimpin itu pun segera berkata bahwa iblis penjaga darah berada tepat di bawah kuasa dari kaisar iblis. Ia mendapatkan perintah dari kaisar iblis untuk mengunjungi tuan muda Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika semakin terkejut melihat token yang dipegang di tangan pemimpin tersebut. Tubuh Xiaoyan yang sebelumnya tegang pada saat ini tiba-tiba mengendur. Xiaoyan pun mengelurkan tangan untuk menyekak keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar bawahan dari kakak King Haoran. Sementara itu Zeni pada saat ini masih sangat berhati-hati. Karena Zeni tidak pernah melihat pengawal dari King Haoran ini, Zeni pun segera bertanya di manakah kaisar iblis. Mendengar pertanyaan tersebut pemimpin itu pun seketika menoleh ke arah Zeni. Ia pun dengan hormat segera berkata seharusnya ini adalah nona Zeni. Ia pun dengan hormat segera melapor kepada Zeni bahwa kaisar iblis dan Xiao Zhan sedang dalam perjalanan ke klan Yao mencari jejak tuan muda. Namun di dalam perjalanan itu mereka tidak mendapatkan berita apapun. Oleh karena itu kaisar iblis mengirimkan mereka untuk mencari keberadaan dari tuan muda Xiaoyan. Sementara itu kaisar iblis dan Xiao Zhan segera kembali ke Xiao Mansion. Mendengar sedikit penjelasan ini Zeni sedikit rilek namun ia masih tetap waspada. Zeni pun lanjut bertanya mengapa ia belum pernah melihat sosok pemimpin ini sebelumnya. Si pemimpin pun segera berkata bahwa tugas mereka adalah melindungi keselamatan kaisar iblis. Tidak ada permasalahan mengenai keamanan dari kaisar iblis di kota Juxi. Oleh karena itu mereka tidak pernah muncul. Mendengar penjelasan pemimpin ini yang sangat ringkas bahkan tidak ada emosi di dalam kata-katanya. Zeni pada saat ini sedikit lega dan sedikit meyakini bahwa mereka memang diperintahkan oleh kaisar iblis. Namun pada saat ini Zeni segera berkata bahwa keselamatan dari tuan muda Xiao Zhan benar-benar sangat penting. Oleh karena itu izinkan ia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini segera menyimpan pedang kuno api surgawi miliknya dan segera bertanya kepada si pemimpin. Si pemimpin pun segera berkata jika tuan muda ingin menanyakan sesuatu maka silakan. Sebelum mereka datang kesini kaisar iblis memberitahu mereka bahwa jika mereka bertemu dengan tuan muda Xiao Zhan. Mereka harus memperlakukan tuan muda Xiao Zhan seperti mereka memperlakukan kaisar iblis. Perintah dari tuan muda Xiao Zhan secara tidak langsung seperti perintah dari kaisar iblis. Xiao Zhan pada saat ini segera tersentuh ketika mendengar perkataan tersebut. Xiao Zhan melihat si pemimpin yang benar-benar sangat sopan ketika berbicara kepada Xiao Zhan. Namun pada saat ini Xiao Zhan masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Xiao Zhan pun akhirnya segera bertanya bahwa ia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi daerah sekitarnya sebelumnya. Tetapi Xiao Zhan tidak menemukan kelainan apapun. Xiao Zhan benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereka mendekati Xiao Zhan dalam waktu sesingkat itu. Jika Xiao Zhan boleh bertanya pada saat ini Xiao Zhan ingin tahu kekuatan macam apa yang mereka miliki. Menanggapi hal tersebut si pemimpin pun segera tersenyum dan mulai menjawab. Si pemimpin berkata bahwa mereka adalah pengawal darah dan mereka bertugas melindungi keselamatan dari kaisar iblis. Oleh karena itu kekuatan semua orang pada saat ini di atas bintang ke-6. Sementara itu si pemimpin sendiri memiliki kekuatan di tahap awal bintang ke-7. Xiao Zhan dan Erming Zing pada saat ini seketika tersentak. 18 orang yang memiliki kekuatan tinggi berada di hadapan mereka. 17 orang di antara mereka merupakan seorang dodi tahap awal bintang ke-6. Sementara si pemimpin sendiri memiliki kekuatan di tingkat tahap awal bintang ke-7. Bukankah kekuatan ini benar-benar kekuatan yang terlalu kuat? Sementara itu pada saat ini Zeni tidak terkejut. Zeni menyadari dengan kemampuan dari King Haoran pada saat ini tidak akan mengejutkan. Xiao Zhan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan menggelengkan gelapanya. Xiao Zhan berpikir bahwa Xiao Zhan adalah yang terkuat di antara mereka. Kekuatan Xiao Zhan pada saat ini hanya berada di tahap awal bintang ke-6 dodi. Xiao Zhan tidak menyangka bahwa King Haoran memiliki pelindungan penjaga yang seperti itu. Xiao Zhan pun menekan keterkejutan di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiao Zhan teringat sesuatu. Xiao Zhan segera berkata karena mereka adalah penjaga dari saudara King Haoran. Tentunya mereka punya cara untuk menghubungi saudara King Haoran. Menanggapi hal itu si pemimpin pun seketika mengangguk. Xiao Zhan pun akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa si pemimpin harus segera menghubungi Kaisar Iblis. Beritahu Kaisar Iblis bahwa mereka telah bergabung dengan kelompok Xiao Zhan. Dengan begitu maka mereka semua akan tenang dan tidak terlalu memikirkan keselamatan Xiao Zhan. Si pemimpin pun mengangguk dan kelompok Xiao Zhan pada saat ini segera dikawal menuju ke Xiao Mansion. Singkat cerita di bawah perlindungan yang ketat ini kelompok Xiao Zhan pun sudah mendarat di Xiao Mansion. Mereka pun segera berjalan menuju ke aula bersamaan dengan para penjaga yang pada saat ini juga menghilang. Sosok Xiao Zhan pun seketika muncul di aula dengan tatapan semua orang yang seketika menatap ke arah Xiao Zhan. Ekspresi kekembiraan segera muncul di wajah semua orang. Melihat Xiao Zhan yang pada saat ini kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Bahkan Lang Tian yang selalu tenggelam dalam proses pemurnian pil pada saat ini benar-benar datang ke aula. Melihat Lang Tian yang merupakan seorang pecandu alkemis Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tersentuh. Xiao Zhan tidak menyangka bahwa Lang Tian pada saat ini benar-benar meninggalkan proses pemurniannya untuk menemui Xiao Zhan. Semua orang mengalah nafas loga dan seketika mengucapkan selamat atas kembalinya Xiao Zhan. Sementara itu pada saat ini satu-satunya orang yang tidak tersenyum adalah King Haoran. Ia pun segera menghampiri Xiao Zhan dan memeluk Xiao Zhan. Setelah itu ia pun jemberut dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Ia segera bertanya apakah Xiao Zhan tahu betapa semua orang mengkhawatirkannya. Merasakan perhatian dari kakak laki-lakinya ini mata Xiao Zhan seketika menjadi sedikit merah. Xiao Zhan dengan malu-malu berkata bahwa ia benar-benar telah membuat semua orang khawatir. Tetapi pada akhirnya Xiao Zhan masih bisa berdiri di sini. Pada saat ini King Haoran baru tersenyum dan menatap ke arah Xiao Zhan. Ia akhirnya meminta Xiao Zhan untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Hal ini benar-benar membuat semua orang khawatir. Oleh karena itu semua orang tentu saja ingin mengetahui apa yang Xiao Zhan alami. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini menatap dalam ke arah King Haoran. Bukannya menjawab pertanyaan dari King Haoran, Xiao Zhan pun malah menangkupkan tangannya. Xiao Zhan berkata bahwa Xiao Zhan akan selalu mengingat kebaikan dari kakak laki-laki kepada Xiao Zhan. Xiao Zhan akan mengingat semua ini di hatinya selama sisa hidupnya. Menanggapi hal itu, King Haoran pun pada saat ini segera tersenyum. Ia segera berkata bahwa pada saat ini yang terpenting adalah Xiao Zhan menceritakan semua yang telah terjadi. Xiao Zhan pun pada saat ini tersenyum dan menyadari maksud dari King Haoran yang tidak ingin berlarut dalam permasalahan ini. Akhirnya Xiao Zhan pun melirik ke arah semua orang dan segera menjelaskan secara detail apa yang telah terjadi selama keunjungan ke klan Yao. Xiao Zhan menceritakan mengenai pembunuhan oleh empat orang pria berbaju putih. Selain itu Xiao Zhan juga menceritakan penampilan aneh dari tiga orang pria berbaju hitam. Pelarian sempit di kolam air juga tidak luput dari cerita Xiao Zhan hingga semua cerita di klan Yao. Setelah mendengar cerita ini, kemarahan Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini meledak-ledak. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ada dua kelompok misterius yang kuat yang pada saat itu menyerang Xiao Zhan. King Haoran yang tersenyum sebelumnya juga pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Alis hitamnya segera mengerut dan ia segera menatap ke arah Xiao Zhan. Ia bertanya apakah saudara Xiao Zhan tahu kekuatan apa yang telah menimpannya? Melihat ekspresi King Haoran yang pada saat ini benar-benar gelap, Xiao Zhan pun segera mengeluarkan selembar kain rusak dari cincin penyimpanannya. Xiao Zhan pun segera memperlihatkannya dan berkata bahwa ini adalah sobekan dari jubah yang dikenakan oleh pria berjubah hitam. King Haoran sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat kain rusak yang bertuliskan kata darah. Namun pada saat ini King Haoran juga tidak bisa mengidentifikasi sisa dari robekan tersebut. King Haoran pun mengelah nafas dan berkata bahwa pada saat ini yang terpenting adalah menganalisis hal tersebut. Mendengar hal itu, Zeni pun mengangguk dan berkata bahwa ia terus berpikir dalam perjalanannya kembali. Berdasarkan analisis situasi yang diberikan oleh tuan muda Xiao Zhan, jelas bahwa kelompok pengejar ini bukan dari kekuatan yang sama tetapi dari tua kekuatan. Empat pria yang berjubah putih ini merupakan seorang alkemis. Sementara tiga pria yang berjubah hitam yang baru saja disebutkan benar-benar memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu berdasarkan cerita dari tuan muda Xiao Zhan, keterampilan bertarung yang mereka gunakan memang cocok untuk adegan pembunuhan. Dari cerita itu mereka terlihat seperti pembunuh profesional. Mendengar penjelasan dari Zeni ini, Xiao Zhan pun mengangguk. King Haoran juga mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah Li Shaolong dan bertanya apakah pendapat dari Li Shaolong. Li Shaolong terus mendengarkan cerita dari Xiao Zhan dan mengangguk dari waktu ke waktu. Akhirnya Li Shaolong pun segera membuka matanya dan merenung sejenak. Li Shaolong pun pada akhirnya segera berkata bahwa semua orang yang dikirim untuk membunuh Xiao Zhan merupakan Dodi bintang 5. Sementara target mereka adalah tuan muda Xiao Zhan yang seorang Dodi tahap akhir bintang keempat. Pada saat ini Li Shaolong bertanya-tanya motif mereka mengirinkan beberapa Dodi bintang 5 untuk berhadapan dengan Dodi bintang 4 tahap akhir. Jika melihat permasalahan ini setidaknya ada dua permasalahan yang pada saat ini Li Shaolong curigai. Yang pertama tentu saja mereka mengetahui sosok tuan muda Xiao Zhan ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari tuan muda Xiao Zhan jauh melampaui Dodi bintang 4 tahap akhir. Oleh karena itu mereka mengirimkan beberapa orang Dodi bintang 5 untuk berhadapan dengan tuan muda Xiao Zhan. Sementara itu yang kedua mereka benar-benar menyerang tuan muda Xiao Zhan begitu ia pergi sendirian. Hal itu menunjukkan bahwa mereka telah mengawasi pergerakan dari tuan muda Xiao Zhan. Sementara itu mengenai motif pembunuhan terhadap tuan muda Xiao Zhan ini ia memiliki tiga spekulasi. Entah itu apakah berdasarkan adanya banyak kebencian diantara mereka. Atau mungkin ada minat yang besar atau bahkan membunuh tuan muda Xiao Zhan akan menjadi tujuan dan manfaat besar bagi mereka. Jika mengacu kepada hal kebencian maka Li Shaolong memiliki satu kandidat yang iklan iblis jiwa. Iklan iblis jiwa tentu saja memiliki kebencian kepada tuan muda Xiao Zhan karena ketika tuan muda Xiao Zhan baru saja sampai ke benua Dodi. Mereka benar-benar mengirim orang untuk membunuh tuan muda Xiao Zhan. Sementara itu untuk tiga orang pria berjubah hitam seperti yang dikatakan oleh nona muda Zeni bahwa keterampilan bertarung mereka sangat cocok untuk pembunuhan. Dengan keprofesionalan ini maka ia mengacu kepada aliansi bayangan. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Ia pun segera bertanya apakah iblis jiwa pada saat ini menyewa aliansi bayangan untuk membunuh Xiao Zhan. Menanggapi hal itu Li Shaolong pun segera menganggup dan berkata bahwa itu hal yang sangat mungkin. Aliansi bayangan tidak menerapkan konsep benar atau salah. Selama Xiao Zhan mampu membayar dengan uang maka mereka akan bekerja keras untuk Xiao Zhan. Namun hal itu tidak akan berlaku jika target yang akan dibunuh memiliki kekuatan yang berada di tahap Dodi bintang delapan. Menghadapi sosok Dodi seperti itu aliansi bayangan benar-benar tidak akan pernah menerima perintah. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pun menganggupkan kelelapanya. Xiao Zhan menyadari bahwa semua yang diutarakan pada saat ini benar-benar masuk akal. Sementara itu di sisi lain King Haoran segera berkata bahwa pada dasarnya mereka telah mengidentifikasi tiga pria berbaju hitam. Mereka adalah tangan dan kaki dari aliansi bayangan yang disewa oleh iblis jiwa. Selanjutnya mari mereka menganalisis keempat pria berbaju putih. Mendengar hal itu Xiao Zhan pun menganggup dan berkata bahwa Xiao Zhan akan melanjutkan penjelasannya. Xiao Zhan pun menoleh ke arah semua orang dan berkata tentu saja semua orang pada saat ini tahu bahwa Xiao Zhan telah mempengaruhi kepentingan seseorang. Semua orang pasti tahu seseorang atau kelompok ini adalah Bilhol. Begitu kata-kata dari Bilhol ini keluar semua orang seketika benar-benar tergajut. Meskipun semua orang telah menebak hal tersebut namun mereka pada saat ini benar-benar terjengang. Keempat pria berjubah putih ini merupakan seorang alkemis terlebih lagi mereka merupakan bintang keempat dan kelima Dodi. Tidak banyak kekuatan seperti itu di benua Dodi ini. Raksasa teratas di dunia pengurnian obat tentu saja adalah Bilhol. Kekuatan supernya bisa menempati peringkat tiga besar di daratan Dodi ini. Oleh karena itu bukanlah hal yang mustahil bagi mereka untuk mengirimkan beberapa alkemis berperingkat tinggi untuk membunuh Xiao Yan. Namun semua orang pada saat ini tidak berharap bahwa semua ini memiliki hubungan dengan Bilhol. Hal itu dikarenakan kekuatan dari Bilhol ini benar-benar sangat kuat. Bahkan Zenny secara tidak sadar ingin menghilangkan kecurigaannya kepada Bilhol di dalam fikirannya. Akhirnya Zenny pun menghala nafas dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan mengapa Bilhol ingin membunuh Xiao Yan. Zenny berkata bahwa memang jika menyangkut kepentingan besar kerjasama antar tuan muda Xiao Yan dengan aliansi bisnis memang telah mempengaruhi sebagian besar kepentingan Bilhol. Namun kerjasama ini telah dimulai dan resepnya sekarang berada di tangan aliansi bisnis. Oleh karena itu apa gunanya membunuh tuan muda Xiao Yan? Menanggapi hal itu King Haoran pun mengerutkan keningnya. Ia berkata kemungkinan mereka pada saat ini hanya ingin melampiaskan amarahnya. Sepertinya mereka berpikir bahwa membunuh Xiao Yan pasti memiliki manfaat. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan tiba-tiba teringat percakapan dengan empat pria berpakaian putih ketika mereka ingin membunuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun berkilat dan Xiao Yan segera berkata bahwa ada manfaatnya. Semua orang pun segera menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan dengan tenang mengingat setiap kata-kata dari percakapan dengan keempat pria berbaju putih pada saat itu. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka datang untuk wali obat dan resep milik Xiao Yan. Mereka berkata bahwa mereka diperintahkan untuk mengambil kuali dewa dan resep dari kaisar iblis lama. Mendengar hal tersebut, King Haoran, Zeni, dan yang lainnya tiba-tiba mengerti segalanya. Tidak mengherankan bahwa mereka ingin membunuh Xiao Yan karena mereka menginginkan kuali dan resepnya. Semua orang tahu bahwa kuali obat Xiao Yan diberikan kepada Xiao Yan oleh kaisar iblis tua Suwanti Yang. Namun pada saat ini Xiao Zhan pun segera mulai membuka mulutnya. Ia berkata bahwa sepertinya itu tidak sepenuhnya benar. Tuan muda Xiao Yan selalu mengurnikan obat di Xiao Mansion. Bagaimana mungkin istana Pil tahu bahwa Tuan muda Xiao Yan memiliki kuali ini? Zeni pun akhirnya menjelaskan dengan lembut kepada Xiao Zhan bahwa Tuan muda Xiao Yan telah memenangkan kejuaraan dalam kompetisi pertemuan besar istana Pil. Xiao Zhan pun mengangguk sebelum akhirnya Li Shaolong segera membuka mulutnya untuk berbicara. Li Shaolong berkata sepertinya ada seseorang yang memiliki kemampuan pemurnian tinggi yang bisa mengenali kuali obat Xiao Yan. Menanggapi hal itu, King Haoran pun mengangguk. Ia segera berkata bahwa dalam hal penelitian kuali obat istana Pil memang sangat kuat. Menurut catatan iblis darah miliknya ketika kaisar leluhur membuat kuali obat ini guru dari master istana Pil saat ini berpartisi sapi. Namun sejarah ini merupakan sejarah buruk bagi klan iblis. Hal itu dikarenakan setelah leluhur berhasil membuat kuali ini ia membunuh semua orang yang berpartisi sapi dalam pembuatan kuali. Menanggapi hal itu, Xenis sedikit terkejut dan kemarahan segera muncul di wajahnya. Xenis segera berkata bahwa dari sudut pandang ini hampir tidak ada keraguan bahwa pria berbaju putih itu berasal dari istana Pil. King Haoran pun mengangguk dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa dilihat dari keadaan ini. Selain dari mereka, King Haoran pada saat ini tidak bisa memikirkan kekuatan lain. Semua orang pada saat ini seketika benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Di telah-telah kemarahan ini Xiaoyan pun segera berteriak untuk berbicara. Xiaoyan bertanya apakah istana Pil pada saat ini mampu melawan kekuatan dari Xiaomansion. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus membalas semua perlakuan mereka. Namun jika dilihat dari orang-orang yang dikirim oleh istana Pil, sepertinya kekuatan mereka pada saat ini cukup kuat. Menanggapi hal itu, Xenis pun mengangguk dan berkata bahwa mereka memang cukup kuat. Dengan kekuatan Xiaomansion pada saat ini mereka benar-benar masih belum bisa untuk melawan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun seketika muambara dan berkata bahwa mereka harus segera melonjak menjadi lebih kuat. Namun bagaimanapun juga cepat atau lambat Xiaomansion pasti akan bertempur dengan Aula Pil. Pada saat ini mereka benar-benar harus berada di posisi siap bertempur. Menanggapi hal itu, King Haoran pun berdiri dan mengangkat alisnya. Ia pun berkata sambil tersenyum bahwa ia juga sudah siap untuk memobilisasi kekuatan klan Iblis Darah. Bersamaan dengan situasi di Xiaomansion yang pada saat ini membara. Di Aula Pil yang dipenuhi dengan aroma obat, Master dari Pil Hall sedang mundar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Ia terlihat sedikit gelisah dan tak lama datang seorang yang memberikan laporan. Informasi tersebut mengabarkan bahwa Xiaoyan telah kembali ke kota Juxi. Mendengar hal tersebut, Master dari Pil Hall pun segera meminta untuk menurunkan perintah. Mulai sekarang kirim orang untuk memantau dengan cermat setiap gerakan dari Xiaoyan. Segera laporkan jika mereka telah menemukan sesuatu. Sosok yang memberikan informasi pun seketika menangkukkan tangannya dan bergegas pergi. Sementara itu ekspresi dari Master Pil Hall pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain di sebuah istana yang gelap. Sebuah informasi segera sampai di aliansi bayangan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, seorang pemimpin pun segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar tidak terluka. Seorang bocah tahap akhir bintang keempat tidak terluka oleh kuncak bintang kelima Dodi dan dua orang di tahap awal bintang kelima Dodi. Akhirnya sosok yang merupakan pemimpin tersebut pun segera memerintahkan mereka untuk menyikiliki-diki kekuatan asli dari Xiaoyan. Selain itu mereka juga harus mengirinkan serangan jangka menengah bintang ke enam. Mereka harus memastikan keberhasilan dari pembunuhan Xiaoyan ini. Adegan pun kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini dalam situasi yang sangat santai. Xiaoyan menyaksikan semangat tinggi dari semua orang dengan sangat puas. Xiaoyan pada saat ini masih belum melihat keberadaan dari Xiaoki sejak Xiaoyan datang. Xiaoyan pun segera bertanya monyong-monyong di mana kaki Er. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sejak Xiaoyan tiba di Xiaomansion Xiaoki telah berlatih. Xiaoki berpikir bahwa levelnya pada saat ini terlalu rendah dan ia takut ia akan mengalangi Xiaoyan. Oleh karena itu ia segera pergi untuk berlatih dengan keras. Mendengar hal itu Xiaoyan pun melirik keluar dari aula dan tersenyum canggung. Pada saat ini tiba-tiba Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan benar-benar beruntung. Baik itu kerabatnya ataupun saudara laki-lakinya dan teman di sekitar Xiaoyan. Mereka semua memiliki dorongan untuk tidak ketinggalan dalam hal kekuatan. Xiaoyan pun menghola nafas dengan dipenuhi kegembiraan pada saat ini. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa kehidupan Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat dikatakan sebagai beruntung. Altyazı M.K. Terima kasih.